Saya dapat merasakan itu, dan saya merasa dizolimi. Guru Soekarno Putra menanggapi rencana pengadilan negeri Jakarta Selatan yang akan mengeksekusi rumahnya. Dalam perkara tersebut, ia merasa sebagai pihak yang dirugikan, sebab putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dianggap masih banyak kejangkala. Hal itu disampaikan guru di kediamannya di Jalan Sriwijaya Kebayoran Paru Jakarta Selatan. Ia menolak surat dari pengadilan terkait eksekusi rumahnya, yang dilakukan pada Kamis 3 Agustus hari ini. Guru berasa dirinya merupakan korban mafia tanah dan hukum. Sebelumnya, putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa guru kalah gugatan melawan Susi Angka Wijaya, sehingga rumah mewah yang ditempatinya di Jalan Sriwijaya harus segera dikosongkan. Pihak pengadilan juga telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada guru. Namun, rencana eksekusi rumah batal dilakukan hari ini. Pasalnya, situasi di sekitar lokasi sangat tidak kondusif. Jurusita dari pengadilan juga tak berani mendekat ke rumah tersebut karena tak ada jaminan dari kepolisian. Berhubung saya ini manusia yang punya hati nurani, saya dapat merasakan itu. Dan saya merasa jizolimi. Ini kalau menurut saya banyak yang nggak benar, banyak yang pacat, Pak, dari apa, memberi tahuan dari pengadilan itu tentang pengosongan pada hari ini. Detilnya, persilakan tanya Pak Cinta, Simeon Pebun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.